Ya Pak Menteri, pemerintah berencana untuk menaikkan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan di kisaran 40 hingga 75 persen. Meski aturan ini bisa menaikkan penerimaan pajak daerah, namun kenaikan yang besar atau signifikan ini jelas memberatkan. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Sekjen PHRI Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat pagi. Selamat pagi Pak Lianar. Ya, selamat tahun baru Pak dan di awal tahun ini kelihatannya dapat kado yang mengejutkan untuk pengusaha PHRI. Pertanyaan pertama, kenapa tidak setuju Pak dinaikkan 40 sampai 75 persen, Pak Maulana? Pertama adalah bahwa namanya hiburan itu merupakan bagian dari ekosistem pariwisata. Jadi kalau orang berwisata itu melekat dengan masalah hiburan. Yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara Wisman, tentu kita juga bicara hiburan. Contoh lah, seperti di Bali, itu bukan hanya SPA ya. Hiburan itu juga menjadi salah satu target utama daripada wisatawan macanegara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenapa pemerintah sepertinya terkesan membatasi sektor hiburan ini sehingga harus menaikkan minimal itu pajaknya menjadi 40 persen, bukan mulai dari 0 persen dan bahkan bisa sampai 75 persen. Karena kalau kita bicara maksimal 75 persen, pemerintah daerah itu kontentrasinya selalu mengambil pajaknya itu yang maksimal. Tidak pernah realistis menyesuaikan dengan kemampuan atau bagaimana daya saing pada daerahnya dengan daerah lain atau bahkan negara lain. Pak Maulana, sekarang pajak hiburan itu berapa persen sekarang dan kalau untuk PHRI, kalau pemerintah memang tetap akan menaikkan pajak itu di tahun ini, berapa maksimal kenaikan yang sanggup ditanggung oleh pelaku usaha, Pak? Sebenarnya pajak ini akan ditanggung oleh konsumen. Kita sebagai wajib pengut, karena ini merupakan pajak daerah ya. Jadi dari harga tarif, dia menjadi pajak final. Jadi dari tarif itu ditambahkan 40 persen di akhir dari harga tersebut. Nah, ini tentu akan membebankan kepada konsumen sebesar tambahan 40 persen dari total tarif yang ada. Nah, coba dibayangkan bahwa sektor hiburan ini merupakan sektor labor insentif ya. Karena dia lebih banyak memperkerjakan tenaga kerjanya dibanding, bukan padat modal sebenarnya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Selain itu, seperti SPA ini juga banyak tenaga kerjanya atau pelakunya ini UMKM. Yang justru menjaga kekasan daripada Indonesia itu, uniquely daripada Indonesia itu, yang kategori SPA. Nah, ini yang menjadi problemnya ada di sana, Mas. Jadi, apa namanya, kalau dinaikkan tentu akan dampaknya akan cukup signifikan terhadap daya saing. Di tengah juga Thailand itu sekarang justru menurunkan pajaknya untuk menarik wisatawan mancanegara masuk ke daerahnya. Kita menaikkan. Baik. Pak Maulana, yang PHRI bisa tanggung, Pak, kalau pemerintah tetap menaikkan pajak barang dan jasa tertentu itu, pajak hiburan, itu berapa persen kalau memang harus naik tahun ini, Pak? Kita tentu tidak bisa gini loh, karena undang-undangnya sudah 40 persen, tentu minimal 40 persen. Nah, kemudian nanti, apa namanya, pemerintah daerah biasanya nanti akan mentapkan lagi melalui perdanya, apakah itu tetap 40 persen atau di atas 40 persen, Mas. Nah, sekali lagi, bahwa ini pajak yang akan dibebankan ke konsumen, sehingga harga yang sekarang tentu akan meningkat. Yang tadinya mereka menerapkan 20 persen, akan meningkat 20 persen dari tarif yang ada. Demikian, Mas. Jadi, apa namanya, konsumen yang akan melihat bahwa tidak kompetitif harganya dan akan memberatkan dari sisi pelaku usahanya, kalau harus menurunkan harganya 20 persen dari yang umumnya mereka terapkan, pajak dipungutnya itu 20 persen. Pak Maulana, dari pemberitaan kami mendapat informasi bahwa pengusaha mengatakan kalau memang mau dinaikkan minimal jadi 40 persen, itu bisa dilakukan tahun 2026. Betul atau tidak, Pak? Benarnya nggak betul juga, Mas. Karena kita berpikirnya begini, ini masalah mindset ya. Pemerintah ingin meningkatkan pendapatannya selalu dengan jalan singkat, dengan menggunakan indikasinya adalah menaikkan pajak. Tapi apa yang terjadi? Bahwa wajib pajaknya itu tidak pernah meningkat, gitu loh. Justru yang harusnya pemerintah lakukan itu bukan meningkatkan nilai pajaknya, tapi menertikkan dalam rangka pengawasan untuk WP-nya yang mana yang banyak muncul sekarang ini yang belum membayar, gitu loh, Mas. Nah, jadi saya bisa kasih contoh ya. Ini kan masalah pajak daerah, Mas. Pajak daerah ini menyangkut kepada perizinan. Saya contohkan di sektor akomodasi saja. Banyak perizinan-perizinan yang keluar itu justru tidak menguntungkan bagi daerah tersebut, tapi tidak ditertibkan. Sehingga potensi pajak daerah yang harusnya meningkat atau menjadi pendapatan daerah itu justru hilang. Contohnya adalah penjualan sektor akomodasi yang tadi untuk jangka panjang dijual jangka pendek, tapi tidak punya pajak hotelnya, gitu loh. Nah, itu kira-kira yang menjadi gambaran. Nah, ini juga terjadi di sektor hiburan. Sektor hiburan ini sangat-sangat rentan dan banyak juga mungkin yang belum menjadi target pemerintah. Tapi kenapa harus dinaikkan nilai pajak? Pak Molana, ini pertanyaan terakhir. Kan sudah diputus, Pak. Naik jadi minimal 40 persen. Apa yang akan dilakukan PHRI dan pengusaha hiburan, Pak? Apakah tidak melaksanakan itu? Atau melobi lagi pemerintah? Atau seperti apa, Pak Molana? Karena ini sudah menjadi produk undang-undang, tentu jalan yang harus kami tempuh adalah judicial review ke mahkamah konstitusi, ke MK. Nah, yang sudah dilakukan itu adalah SPA. Nah, ini yang berikut akan kami susun adalah untuk hiburan. Karena menurut kami, tentu pertanyaannya banyak ya, Mas. Pertama, kajian apa sih yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan sampai 40 persen? Itu menjadi dasar utama dari kami, dan dasarnya apa? Karena harus ada dasarnya dong, apakah sektor ini memang dibatasi? Atau sektor ini tidak dibatasi? Atau apa dasarnya? Itu pertanyaannya. Jadi, langkah yang paling bisa yang kita lakukan adalah judicial review. Karena ini sudah bentuknya undang-undang. Gak bisa lagi selain judicial review tersebut. Kita tunggu nanti seperti apa. Semoga ada komunikasi yang lebih baik dan kondisi yang tercipta itu win-win untuk semua pihak. Terima kasih, Sekjen PHRI Maulana Yusran. Mas Maulana, terima kasih. Selamat pagi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.